Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Oke di kesempatan kali ini saya akan Coba mempraktekan ke teman-teman semua Bagaimana caranya Merakit ataupun Masang kompor joss Atau kompor semawar ini tanpa memakai Tabung jadi gak usah dipumpah Dan kali ini bahan bakar yang saya pakai Solar Jadi pertama-tama seperti biasa ya Kita rakit dulu kompornya Nah ini kompornya sudah saya siapkan Nah ini selangnya juga ada ini Kita pasang ini pakai kunci Biasanya pakai kunci 11 atau 10 Tapi karena saya mau simple Saya kasih ini aja ya Pakai kunci inggris Jadi biar Lebih simple Jadi kita Pakai Kunci inggris Biar lebih simple ya Jadi Gak ini Kita gak perlu banyak kunci Kita pakai saja Kunci inggris Oke kita kasih ini dulu ya Kita kasih kencang dulu Jangan lupa Kasih seal tape ya Biasanya ini sering ini Ini sudah ada seal tape nya ya Karena kadang-kadang Kalau gak Ini takutnya merembes Mohon maaf ini hujan Mudah-mudahan suaranya Masih bisa jelas Didengar ya Jadi mudah-mudahan Gak terganggu Oke Kita pasang Seperti ini ya Oke Nah selangnya Kita siapkan selangnya Ini Oke Disengah jelas Dalam rumah karena hujan Oke Nah ini Kita Pakai Solar Kalau solar langsung Kita kasih disini ya Misalkan disini ini Dia gak langsung nyala Jadi aman juga sih Beda Dengan bensin Kalau bensin saya belum Atau pertalit Saya belum pernah coba Dan saya takut juga Takutnya Berbahaya Kalau solar ini Hampir sama dengan minyak tanah Dia kalau Panas baru Bisa ini ya Apa Mau nyala Nah ini kalau kita kasih nyala langsung Gak Gak bisa nyala dia Harus nunggu panas Beda dengan bensin Atau ini ya Nah selangnya ini kita pasang Disini ya Selangnya kita pasang Nah seperti ini Oke Nanti Minyak apa Solarnya Tinggal kita gantung aja ya Oke mudah-mudahan Pas Ini selangnya Sengaja saya pilih selang Yang ukuran besar Biar lebih gampang Pemasukannya Oke Jadi seperti ini ya Nah ini nanti Jangan lupa Dikasih lubang ya Tutup botolnya disini nih Nah dikasih lubang Tutup botolnya Harus ada dua lubangnya Yang satu untuk lubang ini Tempat masuknya selang Dan yang satu lagi Untuk lubang pernafasan Ini harus ada Karena kalau gak ada Minyaknya gak bisa turun Nah langsung saja Ini botol Solarnya Yang berisi solarnya Kita coba Mudah-mudahan berhasil Ini alternatif ya Karena kompor joss yang seperti ini Bahan bakarnya Asirnya Minyak tanah Seperti yang teman-teman lihat Di video-video saya yang lain Tapi untuk kali ini Saya coba Memakai alternatif Karena ada juga Permintaan dari beberapa teman ya Yang Suruh saya Maka Kompor ini Tapi dikasih bahan bakar Solar Dan ini juga mungkin Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman Jadi kalau minyak tanah kan Di beberapa daerah Sudah Langkah atau gak ada Karena Kalaupun ada mahal ya Jadi kita akan coba dulu Seperti biasa Kalau pakai minyak tanah pun Sama Harus dipanaskan Seperti Terlebih dahulu Oke jadi kita gantung tempatnya Nah semakin tinggi tempatnya Nanti Semakin kuat juga Nyala apinya Oke jadi kita gantung Nah setelah itu Ini gak harus pakai Spiritus ya Kalau untuk pertamanya Kasih nyala Bisa juga pakai Ini langsung dikasih apa Kain apa gitu Atau Kertas Oke seperti itu Nah kita ini ya Nah kita Gus sudah kasih Spiritus Nah oke Tunggu dulu Sampai panas ya Nanti kalau sudah panas Baru minyaknya Kita kasih turun Caranya tunggu Dipencet saja selangnya Caranya hampir sama Dengan minyak tanah Kalau teman-teman Yang sudah pernah nonton Video-video saya sebelumnya Yang Video lama ya Yang kompor begini Tapi memakai Minyak tanah Pasti mungkin teman-teman Sudah pada paham ya Selamat menikmati Tunggu dulu Sampai panas Karena kalau tidak panas Nanti biasanya Apa Kayak itu loh Nyemburat apinya Karena belum Yang keluar masih berupa Ini Belum berupa gas Biasanya Nanti nyalanya Jadi kurang bagus Kita tunggu sampai Itu benar-benar Kering Dan ini Spiritusnya sudah Bercampur solar Yang disini Kita tunggu sampai Benar-benar Ini Cuma sayangnya Ini angin Jadi Mudah-mudahan Tidak terganggu ya Kita coba Apakah berhasil Mudah-mudahan berhasil ya Karena sebelumnya Saya belum pernah Coba sama sekali Jadi ini Pertama kalinya Saya mencoba Memakai bahan bakar Solar Dan langsung Saya videokan Mudah-mudahan berhasil Karena ini Baru untuk yang pertama kalinya Mencoba Jika berhasil Kan otomatis Kita bisa Jauh dapat Bahan bakar alternatif Jika seandainya Minyak tanah tidak ada Ataupun minyak Minyak tanah Langka Ini bisa juga Cocok Kalau untuk camping ya Sebenarnya ada yang Lebih simple gas Cuman kan mahal Dan Ya Nggak Semua tempat Ada juga sih Kalau gas-gas yang Ini ya Apalagi kayak Kalau biasanya Yang itu pakai Portable ya Yang gas kecil itu Nah itu sudah Sularnya Tinggal sularnya Itu yang terbakar Nah Terus apa sih Perbedaan antara Minyak tanah Dengan Solar Kalau kita pakai Di kompor joss Kalau minyak tanah Lebih bersih Beda dengan solar Nah ini Sepertinya udah Ini kita kasih turun Coba kasih turun ya Kita tinggal tinggi saja Botolnya Caranya Sama seperti Itu ya Seperti Pada Umumnya Kalau kita pakai Oh Sepertinya Belum terlalu ini ya Belum terlalu panas Dia nggak mau nyala Harus dikasih turun dulu Kalau nggak nanti Banjir Nah Cabut saja selangnya ya Biar nggak ngalir terus Karena kalau banjir nanti Takutnya Agak bahaya ya Oke Sepertinya untuk kali ini Masih belum berhasil Jadi kita harus ini dulu Dibersihkan dulu Solar-solar yang ada disini Sebaiknya dibersihkan dulu ya Bersihkan dulu Nanti kita akan Coba ulang Karena dia belum Belum mau nyala ya Bersihkan dulu ya Bersihkan dulu ya selamat menikmati selamat menikmati dan ternyata tidak semudah yang saya bayangkan lebih simple memakai minyak tanah tapi kita akan coba lagi apakah mau nyala ternyata beda sekali jika kita memakai minyak tanah biasanya begitu ini langsung dia tidak tahu apakah memang solar ini butuh waktu yang lama untuk dia bisa nyala ternyata beda sekali kalau minyak tanah biasanya begitu panas dia langsung nyala nah ini ternyata belum mau menyala padahal kalau minyak tanah biasanya dia langsung nyala waduh ternyata sepertinya ini nanti gagal tutorialnya kita harus kasih turun lagi memang saya belum pernah mempraktekkan sebelumnya dan ternyata jauh lebih susah dibandingkan dengan jika kita memakai minyak tanah ternyata tidak semudah yang saya bayangkan jauh lebih susah sepertinya solar dia butuh waktu yang lama untuk bisa nyala jadi dia harus menunggu benar-benar panas dulu ya beda sekali dengan minyak tanah dan pada saat ini kita bisa melihatkan kita berikan terakhir 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 Nah itu sepertinya dia sudah mulai panas Nah ini tempatnya yang kurang pas ini karena yang dalam rumah Nah ini sisa-sisa ini harus dibersihkan Hati-hati ya kalau belum panas begini usahakan minyaknya jangan sampai turun dulu ya Nanti setelah panas kita akan coba kasih turun lagi minyaknya Memang lebih susah jika dibandingkan dengan kita memakai minyak tanah Minyak tanah lebih simple lebih cepat nyala juga Nah itu sepertinya sudah keluar dari ininya ya Dari itunya sudah mulai mau nyala dia Dari dalam lubang sebuirnya sudah mau nyala Kita akan coba gantung minyaknya lagi ke tempat yang lebih tinggi Nah mudah-mudahan dia mau nyala ya Oke kita tunggu Nah itu sudah mulai nyala ya Cuma nyalanya tidak sebagus jika kita memakai minyak tanah Nah ternyata sudah berhasil Teman-teman bisa lihat Kita tunggu nyalanya sampai dia nyalanya benar-benar bagus ya Oke teman-teman bisa lihat ya Tuh bisa ya Dan ini hanya mengandalkan aliran minyak tanah Yang disini nih Ah mohon maaf aliran solar Jadi ini hanya mengalir Nah Alhamdulillah ternyata berhasil Oke Nah jadi tutorial kali ini kita bisa berhasil Hanya saja seperti yang kita lihat tadi Kalau untuk solar panasnya lebih lama Dia baru mau nyala Jadi untuk teman-teman harus nunggu sampai benar-benar panas ya Nyalanya lebih kenceng sih Mungkin ini pengaruh spuyernya Karena spuyernya saya ini Saya apa Nah ini Ini tempatnya kena angin Jadi tidak bisa Ini ya Dan sepertinya spuyernya disitu Agak ini ya Ada yang kurang rapat nih Teman-teman bisa lihat Apinya masih ada yang Apa ini Nah teman-teman bisa lihat Nah di bagian spuyernya disitu Masih ada api yang menyala Itu artinya spuyernya kurang rapat Nah itu untuk solusinya Itu nanti kita harus Kasih Seal tape bagian situ ya Tuh tuh lubang spuyernya kurang rapat Dan ini sepertinya Ini spuyernya yang udah saya oprek ya Jadi Nyalanya Kencang Tapi Istilahnya apa Besar tapi Kurang bagus Nyalanya gak bisa merah Apa gak bisa biru apinya Nah ini Oke Nah ini teman-teman bisa lihat Bisa berhasil ya Jadi ini alternatif Buat teman-teman ya Yang mau Memakai kompor juice Tapi gak ada minyak tanah Bisa memakai solar Terus apa Kelebihan dan kekurangan Jika kita memakai Bahan bakar solar Kekurangannya adalah Kompor cepat kotor Dan nyalanya gak sebagus Jika kita memakai Minyak tanah Dan ini aman Kalau untuk pakai Pertalit Saya belum pernah coba ya Jadi harus dibuktikan dulu Dan saya belum berani mencoba Karena Takutnya terjadi sesuatu Seperti yang ini Takutnya nanti Jangan sampai kita pagar disini Ternyata sampai disana Ikut terbakar juga Atau bagaimana Nah ini sebetulnya nyalanya Bagus Cuman itu kena angin ya Seperti teman-teman bisa lihat ya Jadi pengaruh angin Terima kasih telah menonton Dan memang kalau Kompor seperti ini ya Gak bisa di tempat terbuka ya Walaupun di tempat terbuka Harus Kita kasih Si kelilingnya Kita kasih Penutup mungkin apa gitu ya Biar Dia nyalanya gak terganggu Kalau untuk Saya biasanya Saya pakai di gerobak ya Nah oke Jadi sudah Itu ya teman-teman Yang jelas intinya Solar Atau ini Bisa dipakai Untuk bahan bakar Pengganti Buat Kompor jose Jadi bisa dipakai Di kompor jose Sebagai pengganti Minyak tanah Nah Saya belum pernah Memakai Untuk jualan saya Seperti ini Nah dia pakai Gerobak disini Kalau untuk saya sendiri Selama ini Masih memakai minyak tanah Karena kebetulan Di tempat saya Di Dimika Papua ini Minyak tanah Masih banyak Dan memang Masih Ini ya Jadi gak perlu Repot-repot Memakai solar Tapi seandainya Suatu saat Nanti minyak tanah Tidak ada Daripada Saya harus memakai Tabung gas Karena tabung gas Di sini Gak ada Tabung gas Yang melon Yang kecil Apalagi Dengar kabar Katanya Nanti Yang itu Tabung gas Melon Mau di Diadakan Kalau harus Memakai Tabung gas Yang berapa Itu 5 kg Yang pink Sepertinya Kalau menurut saya Untuk dagangan Di gerobak Seperti ini Terlalu berat Jadi mending Nanti Kalau gak ada Minyak tanah Ya alternat Kita pakai Solar Hanya saja Untuk Kasih Nyalanya Pertama Tadi Agak susah Dibandingkan Minyak tanah Ini Karena Ini Harus Dipilih Kalau kita Tutup Begini Sepertinya Ini Nyalanya Lebih Bagus Kalau Tutup Begini Nyalanya Bagus Juga Tidak Kena Angin Nyalanya Bagus Sebetulnya Cuman Agak Merah Dibandingkan Dengan Kita Memakai Minyak Tanah Tapi Saya Kira Merah Ini Pengaruh Spuir Spuir Sepertinya Yang Sudah Saya Oprek Jadi Sudah Istilah Sudah Ini Spuir Sudah Besar Lubangnya Jadi Tidak Bisa Ini Tidak Bisa Nyalanya Tidak Bisa Biru Nah Ini Coba Satu Tutup Ternyata Begitu Satu Tutup Bagus Nyalanya Dan Ini Kalau Hanya Sekedar Untuk Di Kompor Yang Saya Pakai Jualan Saya Yakin Nyalanya Sudah Boleh Dibilang Sudah Mumpuni Sudah 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 Merebus Air 10 Liter Lebih Sudah 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 jauh lebih bagus ya oke nanti next time kita akan coba lagi mungkin kita rapikan kuirnya untuk kali ini cukup ini saja ya kita pakai yang ada saja oke tapi yang jelas kompor juas atau kompor semaruh tersebut bisa memakai bahan bakar solar jadi ini untuk pengganti atau alternatif sebagai minyak tanah hanya saja kelebihannya apa mohon maaf kekurangannya jika kita memakai solar pengalaman dari teman-teman saya yang sudah pernah nyoba ya ini kemarin sebelumnya kan udah saya istilahnya sharing juga sama teman-teman kompornya jadi cepat kotor dan nyalanya enggak sebersih jika kita memakai minyak tanah jadi mungkin nanti jika kita memakai dandang di dandangnya bagian bawahnya agak hitam beda dengan memakai minyak tanah tapi kalau nyalanya bagus pasti bagus juga oke nah ini pakai solar ya jadi real solar nah ini teman-teman bisa lihat nah ini biar enggak penasaran dan ini enggak memakai tabung ya nah ini 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 nah soalnya kemarin beberapa waktu yang lalu di video saya yang lama ada yang ini kok bisa enggak memakai tabung nah ini buktinya bisa ya karena ini yang mengandarkan aliran dari minyak tanah tersebut dan memang intinya pada intinya ya fungsi tabung itu sendiri kan dikasih angin ya biar bisa mengalir bahan bakarnya itu nah tanpa